Halo teman-teman, nama saya Jonathan Grady, kelas 5-6-4 kelas, saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem memiliki dua komponen, yakni biotik dan abiotik. Satu, komponen biotik adalah komponen ekosistem yang berasal dari makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Dua, komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang berasal dari makhluk tidak hidup atau makhluk, seperti jantung air, batu, tanah, cahaya, dan sebagainya. Ekosistem tersusun atas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contoh, seekor kaming, seekor buruk, dan sebuah pohon cemara. Dua, populasi dan kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah. Berkentu contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan tumbuhan terapai dan populasi lumut. Tiga, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah yang tertentu, contoh komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Satu, ekosistem alami terdiri dari ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri dari ekosistem air dawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Semuanya hidup, gangga, dan ekosistem air asing, jenomnya ekosistem terumbu karang, dan ekosistem laut dalam. Ekosistem, ekosistem darat.